Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada mata kuliah genetika Di sini kami dari kelompok 3 ingin mencoba memaparkan sedikit terkait materi yang kami dapat Ada pun materi yang kami dapat pada mata kuliah genetika ini sendiri Yaitu adalah ekspresi gen atau lebih tepatnya kita akan membahas mengenai pengendalian gen Sebelum kita masuk ke materi ada pun dosen pengampu pada mata kuliah genetika ini sendiri Ialah Ibu Azan Huzula Putri SPD MPD yang kami hormati Serta ada pun anggota dari kelompok 3 Yang mana yang pertama ada Nuro Fauzah Yang kedua ada Ananda Putri Lakosta Selanjutnya ada Ria Febriani Dan yang selanjutnya ada Reza Putri Pradiwa Dan yang terakhir ada Jenny Reziki Luman Gaul Baiklah tanpa memperpanjang waktu materi selanjutnya Yaitu pengertian ekspresi gen akan dijelaskan oleh saya sendiri Yaitu Reza Putri Pradiwa Nah seperti yang telah kita ketahui Bahwasannya ekspresi gen ini lupakan salah satu proses Dimana suatu informasi yang dikoda di dalam gen dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino Selama sintesis protein berlangsung Nah menurut download ini sendiri Ekspresi gen ini memiliki pengertian Menjadi beberapa bagian Yang pertama itu adalah Merupakan aliran informasi genetika dari gen ke protein Nah yang kedua ini beliau juga berpendapat bahwasannya Proses atau pengaturan proses yang dengan efek suatu gen dapat diwujudkan Lalu Yang ketiga ini sendiri Ekspresi gen merupakan perwujudan ciri yang dapat diturunkan Yang terjadi pada suatu individu pembawa gen Selanjutnya Yang menentukan sifat tersebut Nah Dari pengertian di atas Dapat disimpulkan nih bahwasannya Ekspresi gen merupakan salah satu mekanisme dari transkripsi gen Dan juga translasi dari mRNA Yang nantinya berpengaruh terhadap protein yang diproduksi Nah Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya Ekspresi gen ini sendiri Dimana Merupakan salah satu proses penentu sifat suatu organisme Oleh gen Yang mana suatu sifat yang dimiliki oleh organisme ini Merupakan hasil dari metabolisme Yang terjadi di dalam sel tersebut Proses metabolisme dapat berlangsung Dikarenakan adanya enzim yang berfungsi sebagai katalisator Atau proses-proses dari biokimia yang sedang berlangsung Nah selanjutnya Ada pun materi selanjutnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini Yaitu Ekspresi gen merupakan sintesis protein Yang terdiri dari dua tahapan Nah Ada pun ekspresi gen ini terbagi menjadi dua tahapan Tahapan yang pertama yang akan kita bahas pertama kali Yaitu dimana Urutan rantai nukleotida Template ataupun cetakan dari suatu DNA untai ganda Dapat disalin untuk menghasilkan suatu rantai molekul RNA Nah proses ini juga dapat disebut Atau dapat dinamakan sebagai transkripsi Dan berlangsung di dalam inti sak Nah untuk tahapan yang kedua Yaitu dimana sintesis polipeptida Dengan urutan spesifik Berdasarkan rantai DNA nya Yang dibuat pada tahapan pertama Yang berlangsung sebelumnya Nah proses ini pada tahapan kedua ini Dinamakan sebagai translasi Nah mungkin itu saja yang dapat putri sampaikan Terlebih dan kurang putri mohon maaf Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan putri selanjutnya Akan menjelaskan tentang pengendalian ekspresi gen Ekspresi gen atau sintesis protein itu dapat diatur Ataupun dikendalikan Enzim merupakan katalisator yang berperan menjalankan proses reaksi metabolisme Sehingga keberadaan enzim ini akan menentukan berjalannya suatu proses metabolisme Bila suatu produk metabolisme di dalam sel sudah mencapai kuantitas yang mencukupi Maka reaksi metabolisme tersebut harus dihentikan Proses pengaturan ini dilakukan dengan cara menghentikan produksi enzim melalui penghentian ekspresi gen pengendalinya Mekanisme pengaturan ekspresi gen atau pengendalian ekspresi gen kita kenal dengan regulasi ekspresi gen Disini akan dijelaskan beberapa tentang pengendalian ekspresi gen yaitu pengendalian ekspresi gen negatif, pengendalian ekspresi gen positif, dan pengendalian ekspresi gen secara konstitutif Maksud saja yang pertama yaitu pengendalian ekspresi gen pengendalian positif Gen regulator menghasilkan suatu aktifator yang belum aktif sehingga transkripsi tidak bisa berjalan Aktifator yang dihasilkan oleh gen regulator berkaitan dengan proses inducer sehingga aktifator akan teraktifisi dan tertranskip pun berjalan Gen regulator yang menghasilkan suatu aktifator yang sudah aktif dan transkripsi akan berjalan Aktifator akan berikatan dengan koreseptor sehingga menjadi tidak aktif, maka tidak terjadi transkripsi Yang kedua yaitu pengendalian ekspresi gen pengendalian negatif Pada pengendalian negatif, gen-gen regulator menghasilkan suatu protein reseptor yang dikode oleh gen LAHL Represor ini menempel pada daerah operator LACO yang terletak di sebelah hilir promotor Operator LAC berukuran sekitar 28 pasang basa Penempelan menyebutkan RNA polimerase tidak dapat melakukan transkripsi gen-gen terpura LAC, LAY, dan LACA sehingga operator mengalami represi Selanjutnya yang ketiga yaitu pengendalian ekspresi gen secara konstitutif Nah, pada pengaturan ekspresi gen secara konstitutif, pengaturan ekspresi gen yang selalu on atau berjalan terus Kelompok gen konstitutif merupakan kelompok gen yang bertanggung jawab terhadap metabolisme dasar Misalnya metabolisme energi atau sintesis komponen-komponen seluler Sehingga pengaturan ekspresi gen ini harus berjalan secara kontinu Termasuki materi selanjutnya yaitu peran pengaturan ekspresi gen Ekspresi gen diatur untuk diadaptasi perkembangan dan didiferensiasi Walaupun sebagian besar sel dalam suatu organisme memiliki rangkaian gennya identik pada setiap saat Dalam sebuah sel hanya sejumlah kecil gen yang di ekspresi gen Gen lainnya tidak aktif Organisme memperoleh sejumlah manfaat dengan mengatur aktivitas gennya Baik sel prokriotik maupun sel eukriotik beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungannya Dengan mengaktifkan atau menghentikan ekspresi gen Karena proses transkripsi RNA dan sintesis protein memakan energi yang cukup banyak Sehingga sel melakukan penghematan bahan bakar dengan cara membuat protein bila sedang dibutuhkan Sekian materi dari saya, terima kasih Baiklah selanjutnya saya Jenir Jekilumbenggal Di sini akan melanjutkan materi kita mengenai regulasi ekspresi gen pada eukariotik Nah teman-teman bisa melihat pada tabel perbedaan regulasi ekspresi gen eukariot dan prokariot Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu regulasi ekspresi gen Nah yaitu pada eukariot dikontrol oleh mekanisme yang kompleks dan tidak diorganisasi diokron Nah regulasi ekspresi gen ini dapat terjadi pada tiga tingkat aspek genomi Yaitu yang pertama pada tingkat DNA Misalnya karena modifikasi kimia dari basah dan modifikasi histone dan modifikasi lainnya Yang kedua yaitu pada tingkat transkripsi Misalnya itu dengan melibatkan faktor transkripsi dengan sambungan alternatif Atau tempat alternatif untuk penambahan ekor poli atau tempat poliadenilasi Dapat menghasilkan mRNA yang berbeda dari KNRNA tunggal Hal ini menyebabkan sebuah gen dapat menghasilkan protein yang berlainan Yang ketiga yaitu pada tingkat translasi Nah maksudnya sinyal yang dari luar tubuh sel dapat mempengaruhi langkah inisiasi Stabilitas mRNA juga memainkan peranan mRNA dengan waktu paru yang lama Menghasilkan lebih banyak protein daripada mRNA yang memiliki waktu paru yang singkat Selanjutnya ada tiga faktor yang sangat penting untuk memahami ekspresi gen Yakni yang pertama adalah sinyal molekular Banyak jenis molekul berinteraksi dengan sel Lewat protein permukaan sel atau reseptor intraselular Yang merangsang transduksi sinyal sehingga sel dapat beradaptasi pada perubahan lingkungan Yang kedua tingkat hirarki molekular Nah tingkat dimana dogma sentral dari biologi molekular terlibat dalam ekspresi gen Yang ketiga yaitu mekanisme molekular Sekian penjelasan dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ananda Putri La Costa Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Jenny tadi Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi pada tingkatan DNA Yang pertama ada aplikasi gen Aplikasi gen adalah mekanisme untuk meningkatkan jumlah protein Spesifik dengan mengaktifkan banyak salinan gen Dapat teman-teman lihat di dalam PPT tersebut Itu merupakan gambar dari aplikasi gen Lalu ada beberapa spesies Selama stadium tertentu dalam perkembangan normal terjadi aplikasi gen Namun aplikasi di luar jadwal terjadi enam Sebagai contoh gen memproduksi histone hardier dalam status transplikasi Sebagai tumbuhan beberapa gen dikenal Dapat diimplikasi sebagai reseptor dari pembuatan lingkungan Misalnya gen hidrofolate Lalu ada gen melelotonin Lalu ada gen resisten Yang kedua ada penyusun gen Penyusun gen ini maksudnya adalah suatu mekanisme yang segmen DNA-nya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Dalam suatu genom dan berkaitan dengan yang lain Sehingga protein yang berbeda dapat terbentuk Peran penting dari penyusunan kembali gen ini adalah dalam pembetukan aneka ragam antibody Dapat teman-teman lihat Di gambarnya Itu merupakan penyusun gen Gambar penyusun gen Lalu selanjutnya Ada regulasi pada tingkatan retranskripsi Yang pertama ada kondensasi kromatin Inti yang khas mengandung kromatin yang dapat dan kromatin yang difusi Gen dalam hetok kromatin tidak aktif Sedangkan gen yang terdapat dalam eukromatin menghasilkan mRNA Selama perkembangan terjadi perubahan jangka panjang dalam aktivitas gen Sewaktu kromatin berubah dari bentuk difusi menjadi bentuk yang didapatkan atau sebaliknya Dapat teman-teman lihat Gambar yang ada di sebelah kiri Itu merupakan gambar inaktifasi gen selama perkembangan sel darah merah Lalu selanjutnya ada yang kedua Pengaktifan gen spesifik Pada sel eukarotik Gen spesifik diaktifkan dalam beberapa menit sampai jam oleh faktor regulator Faktor regulator disini kita sebut dengan induker Induker merupakan suatu senyawa seperti hormon setoroid Yang masuk ke dalam sel dan berkaitan dengan protein reseptor Reseptor ini juga memiliki dominan yang mengikat elemen respon spesifik Apabila kompleks, induker reseptor berkaitan dengan DNA Gen memungkinkan menjadi aktif atau pada beberapa kasus tidak aktif Induker lain yang berlaku seperti hormon steroid adalah hormon teoroid Dapat teman-teman lihat Itu merupakan gambar induker pada sel mamelia Yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan merupakan gambar protein yang mengatur transkripsi Baik regulasi ekspresi gen eukarotik yang selanjutnya itu ada regulasi pada tingkat translasi Nah pada bagian translasi eukarotik ini sangat mempengaruhi sintesis protein Faktor inisiasi untuk translasi terutama pada faktor inisiasi eukarotik 2 merupakan pusat mekanisme pengatur kerja Kerja eukarotik 2 ini dapat dihambat oleh fosforilisasi Contoh regulasi pada tingkat translasi ini adalah sintesis globin Retikulosit yang tidak memiliki inti Oleh karena itu tidak memiliki DNA untuk ditranskripsi Harus mengatur sintesis globin di tingkat translasi Untuk regulasi ekspresi eukarotik yang ketiga yaitu regulasi pada tingkat translasi mRNA tertentu memiliki lengkung tajam di ujung 5 Yang dapat mengikat protein yang menghambat inisiasi translasi Misalnya ferritin protein yang berperan dalam penyimpanan besi di dalam sel Di sintesis, apabila kadar besi meningkat mRNA untuk ferritin memiliki lengkung tajam dekat ujung 5 Yang mengikat suatu protein Dan mengatur apabila kadar besinya rendah Apabila protein ini berikatan dengan mRNA Translasi tidak terjadi Nah apabila kadar besinya meningkat Besi juga berikatan dengan protein tersebut Sehingga bentuk proteinnya berubah dan tidak lagi berikatan dengan mRNA Oleh karena itu terjadilah translasi mRNA dan dihasilkan oleh ferritin Nah berikut berupakan gambar aktivitas eukaryotik 2 oleh HEM Di mana terdapat mRNA subunit ribosome Nah disitu terdapat inisiasi translasi sintesis protein